Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan TV Peradaban Channel yang membahas dan mengupas perjalanan dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa Pada episode kali ini kita akan membahas dan mengupas satu fenomena menarik yang masih berkaitan dengan negara Turki Negeri yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian dunia semenjak keputusan Turki mengubah Ayah Sofia kembali menjadi masjid Bukan soal Hagia Sofia tetapi tentang kecanggihan drone Turki yang telah membuat gentar musuh-musuh Turki beberapa saat ini dan mengemparkan dunia kemiliteran khususnya di kawasan Asia Kecil Eropa dan Timur Tengah Efektivitas operasional drone-drone Turki itu telah dipuji Kementerian Pertahanan Inggris awal bulan ini yang disebut sebagai perubahan permainan dan telah merubah peta kekuatan militer di Medan Suria serta Libya Industri senjata dalam negeri Turki mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir Berbagai drone buatan anak negeri Turki telah digunakan pasukan bersenjata Turki untuk memberi dukungan udara tak ternilai dalam berbagai operasi militer di Suria Utara dan Libya untuk mendukung pemerintahan yang diakui internasional Seorang reporter dari Bild salah satu surat kabar terbesar di Jerman menulis sebuah artikel tentang kemampuan drone Turki ini artikel dari jurnalis Julian Röpke yang berjudul Pasukan Erdogan menghancurkan senjata berteknologi tinggi Putin menunjukkan pada keberhasilan pesawat tak berawak Bayraktar di Medan Perang Julian Röpke kemudian menyematkan sebuah video dalam karya tersebut yang menunjukkan UAV Turki menembak jatuh sistem pertahanan udara Pansir S-1 buatan Rusia seharga 14 juta US dolar di Sarakib, Suria Video tersebut menunjukkan Pansir S-1 sebuah kendaraan militer peluncur proyektil amunisi pintar MAML yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan terkemuka Rocket Sun hancur oleh serangan drone Turki Bayraktar TB-2 sistem radar Pansir yang tampaknya aktif gagal mendeteksi rudal yang datang atau mungkin drone Turki tersebut terbang di atas jangkauan radar Akibatnya operasi militer Turki yang juga menghancurkan ratusan kendaraan lapis baja yang dibeli asad dari Rusia semakin menjadi masalah bagi Kremlin kata Robb Drone Turki telah menarik banyak perhatian setelah serangannya berhasil melumat pasukan Suria yang didukung Rusia ini merupakan kali pertama Turki menggunakan drone ANK-S dan Bayraktar TB-2 buatan mereka dalam skala dan intensitas seperti itu di Suria kecanggihan pesawat udara tak berawak atau drone buatan Turki telah mendapatkan popularitas dan menjadi komoditas yang dicari di pasar senjata global kebijakan Amerika Serikat yang melarang ekspor drone mendorong industri pertahanan Turki mengembangkan strategi baru dengan memproduksi pesawat nirawak secara mandiri sebagai upaya untuk substitusi impor pada tahun 2018 Turki telah mencapai kemajuan dalam mengembangkan pesawat udara tak berawak dan kendaraan tempur tak berawak yang digunakan oleh angkatan bersenjata dalam operasi militer hal ini sejalan dengan cita-cita presiden Recep Tayyip Erdogan yang menetapkan tujuan strategis bahwa Turki harus masuk 10 besar eksportir industri pertahanan global pada tahun 2023 pada akhir 2019 Turki dilaporkan menjadi pengguna drone terbesar kedua di dunia selain itu Turki juga menjadi negara pertama pengguna drone yang dapat melacak menemukan dan membunuh target tanpa campur tangan manusia drone bayraktar TB2 melakukan misi pembunuhan pertamanya pada 2016 dan menjadi pesawat udara tak berawak pertama Turki yang dibuat di dalam negeri antara 2016 dan 2019 kendaraan tak berawak Turki berhasil digunakan dalam operasi Efrat Sid Operation Olive Branch Operation Peace Spring serta operasi lainnya dalam kontra pemberontakan melawan kelompok pemberontak kurdi di timur Turki dan Irak timur laut pada 2020 Turki mencapai tonggak baru dalam penggunaan kendaraan tak berawak untuk operasi di Suriah dan Libya pada 2017 Turki menjual 6 bayraktar TB2 ke Qatar selanjutnya Turki menandatangani kontrak senilai 69 juta dolar Amerika dengan Ukraina yang membeli 6 bayraktar TB2 selain menjual bayraktar TB2 Turki juga menjual 6 drone angka S ke Tunisia beserta 3 stasiun kontrol darat dengan kontrak senilai 240 juta dolar Amerika Turki terus mengembangkan teknologi drone di dalam negeri belum lama ini militer Turki menerima 500 drone taktis kargo 2 yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi nama kargo diambil dari kata Turki kuno yang artinya menara pengawas kargo 2 yang diproduksi oleh perusahaan Turki STM adalah sebuah multikopter yang memiliki mesin seberat 15 pound dengan kecepatan hingga 90 mil per jam serta fitur pencitraan inframerah kargo 2 dikendalikan oleh operator dari jarak 6 mil dan mampu mengunci serta meledakkan target konsepnya mirip dengan amunisi switch led yang digunakan oleh pasukan khusus Amerika Serikat namun memiliki hulu ledak yang lebih besar militer Turki menggunakan drone kargo 2 untuk operasi melawan kelombok bersenjata di perbatasan Suria sebanyak 500 kargo 2 telah dikerahkan untuk operasi militer di Suria selain itu drone buatan Turki juga digunakan untuk operasi militer di Libya Turki telah mengerahkan dronenya untuk membantu pasukan Government of National Accord atau GNA mengalahkan Libyan National Army atau LNA yang dipimpin oleh Khalifah Aftar dalam sejumlah pertempuran Turki telah menyelamatkan kita pada waktunya drone Turki telah datang untuk membantu Tripoli hujar Menteri Dalam Negeri GNA Fatih Buzaga dilansir oleh TNT World sejak April pasukan GNA telah merubut kembali sejumlah kota antara Tripoli dan perbatasan Tunisia serta menempatkan LNA dalam posisi genting Menurut laporan GNA bantuan drone Turki telah menghancurkan sistem pansir lainnya sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sistem teknologi pertahanan udara Rusia yang mendukung LNA Di bawah persenjataan drone Turki yang berteknologi tinggi GNA terus bergerak maju melawan LNA Analis politik Libya dan mantan penasehat Dewan Tinggi Libya Salah Bakhus mengatakan sebelum ada bantuan drone dari Turki angkatan udara Haftar yang didukung oleh Uni Emirat Arab Mesir dan Rusia kerap mendatangkan malapetaka bagi pasukan GNA Selain itu angkatan udara Haftar juga telah menimbulkan korban besar bagi GNA Dalam hal ini Anda membutuhkan banyak perlindungan udara untuk bertahan hidup secara militer Jika Anda tidak memiliki perlindungan udara Anda akan dengan mudah diserang oleh pihak musuh dengan akanan udara yang lebih baik Itulah yang terjadi pada kami sampai kami mendapatkan drone Turki kata Bakhus Melihat kecanggihan dan keefektifan kinerja drone canggih Turki tersebut Yunani yang sedang berseteru dengan Turki pun sampai kepincut dan berniat membeli drone canggih Turki untuk kepentingan pertahanan militernya Perusahaan drone swasta asal Turki mendapat kontrak untuk menjual 50 drone taktis mini pada Kementerian Pertahanan Yunani Ini menjadi kesepakatan ekspor pertama bagi perusahaan itu ke negara anggota Uni Eropa dan NATO drone yang sama telah dijual ke berbagai negara lain termasuk China dan Sri Lanka serta pasukan bersenjata Turki drone taktis dapat digunakan untuk operasi search and rescue TOSAR dan memiliki kamera termal yang dapat menangkap gambar dari jarak 1 km dan hingga 50 meter di bawah tanah drone itu juga mampu mendeteksi banker bawah tanah bahan peledak ranjau darat dan bahkan materi bahan kimia demikianlah kecanggihan dan kehebatan drone Turki telah menjadikan Turki menjadi kekuatan baru militer di kawasan Asia kecil Eropa dan Timur Tengah hal yang menjadikan Yunani yang sedang berseteru dengan Turki pun tak bisa menahan diri untuk memesan salah satu produk drone canggih Turki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih